Oke guys, saatnya kita mulung lagi guys Oke, kita mulung lagi Kita cari barang-barang yang berharga lagi Oke, kita cari ya Oke guys, disini gak ada barang-barang yang berharga guys Kosong nih tempat sampahnya ya Kita cari lagi guys Oke guys, kita cari disini ada gak nih Nah, ini gak ada apa-apa guys Gak ada apa-apa juga ya Kita cari lagi tempat lain ya Oke guys, kita cari lagi guys Disini Nah, ternyata ini ada guys Ini apa nih Oke, kita lihat Wah, DVD ya DVD rusak Oke, kita coba nih, kita bongkar dulu ya Kita ke rumah dulu balik Oke guys, jadi tadi ini yang kita cari di tempat rongsok dapetin ini guys Kita lihat dulu, kita bongkar guys Ini gak ada apa-apa Tinggal ini doang guys, sisinya Nah, kita mampatin jadi apa ya Oke, kita mampatin jadi Kita cek dulu ya Strumnya ini masuk ke tongga nih Oke guys, untuk ngetes ini Kita gunain dulu ya Kita gunakan Nah, kabel ini Yang pasti Dan polmeter Kalau kita gak punya polmeter Menggunakan multi tester Postel tester aja ya Multi tester Oke, kita coba dulu Kita pasang dulu AC-nya AC-nya disini bro Nih, AC-nya disini Pasang aja langsung Oke guys Kita pasang yang 5V-nya aja langsung ya Kita tes yang 5V Oke, kita coba Ini ada bacaan 5V Kalian perhatikan disini Nah, ini ground G, dan 5V Kita pake dulu ya Kita coba Oke, kita cek dulu yang 5V ya 5V aja dulu Yang min Yang min Plus dan plus Ini minnya yang putih Oke, kita cek dulu nih Yang 5V-nya dulu ya Masih bisa tuh enggak Ini jangan sampai tercampur Kita perhatikan disini Sudah nih Lalu kita colokin ke listrik ya Oke, kalian perhatikan disini Nah, ada struma 5V 5,1V ya Oke, ini masih bisa nih Berarti yang 5V Karena 12V kita tes ya Oke, jadi kita ambil yang 5V-nya aja ya 5V-nya kita jadiin apa nih Jadi kita akan jadiin charger Oke, setelah kita sudah lepas kabel polmeternya Kita akan coba bikin charger HP ya Oke, simak aja videonya Nah, guys Jangan lupa klik Like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa Nyalain tombol loncengnya guys Oke Nah, kalian perhatikan disini Ini ada kabel Biru dan merah Ini kalau di Nokia Ini biru ini Negatif dan merah itu positif Ya, jadi charger sampai terbalik Jadi positif ke positif Negatif ke negatif Oke, langsung aja kita pasang Tadi yang ground dan 5V Negatifnya di G ya Di G di samping Yang positifnya yang 5V tadi Nah, disini dia posisinya Seperti semula tadi Kita Nah, dan yang positifnya disini bro Oke, disini Ini sangat simple ya Apabila ada barang-barang bekas Tidak terpakai Bisa kita manfaatkan lagi Menjadi berguna kembali Ini juga bisa nge-charge powerbank Apa aja nih Ya Ini streamnya 5,1V Nah, bagus lah Ini amperenya juga lumayan ya Hampir 2 amperen ya Oke, setelah itu Setelah kita pasang Oke, kita coba aja langsung kabel Ini saya lebih modal nih Ini kabel DVD Oke, kita akan coba colokin ke PLN langsung ya Listrik AC nya Aka hidup Bisa nge-charge HP Tapi kan udah hidup ya 5V Tapi untuk nge-charge HP bisa nggak nih Kita coba cek dulu ya Oke, coba kita cek Oke guys Ternyata dia hidup ya Iya nggak Nah, jadi Ini saya stop dulu ya Nanti saya buktikan berapa menitnya Atau poolnya Nanti saya kasih tau di akhir video Oke Nah, berikut video Sama mematkan DVD yang nggak kepake Jadi barang yang berguna Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di akhir video Sampai jumpa di akhir video